Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa orang tua Sultan Rifat Al-Fatih yang merupakan korban kecelakaan karena terkena kabel optik yang menjuntai di Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan hingga mengalami luka serius di bagian leher mendatangi Polda Metro Jaya. Kedatangannya ke Polda Metro Jaya bertujuan untuk berkonsultasi kepada pihak kepolisian terkait permasalahan yang melibatkan anaknya yang terjadi tujuh bulan lalu. Orang tua Sultan Rifat Al-Fatih korban kecelakaan akibat kabel optik yang menjuntai mengatakan kecelakaan yang melibatkan anaknya tersebut terjadi pada tanggal 5 Jadwari tahun 2023 lalu pada saat anaknya mengendarai sepeda motor melintas Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan. Pada kejadian kabel optik yang menjuntai tersebut tertarik oleh sebuah mobil yang berada tepat di depan anaknya, tak lama tertarik kabel tersebut pun menyabet leher Sultan Rifat Al-Fatih. Karena mengalami luka serius di bagian leher, sampai saat ini Sultan Rifat Al-Fatih tidak bisa berbicara, susah bernafas, serta makan dan minum hanya bisa melalui saluran yang dibuat oleh Tibetis melalui hidungnya. Karena tak mendapatkan titik terang dan pertanggung jawaban dari pemilik kabel optik tersebut, sejak tujuh bulan lalu, orang tua Sultan Rifat Al-Fatih didampingi kuasa hukumnya datangi Polda Betrojaya untuk berkonsultasi kepada pihak kepolisian terkait kecelakaan yang melibatkan anaknya tersebut. Orang tua Sultan Rifat Al-Fatih juga mengatakan pihak perusahaan pemilik kabel tersebut sempat mendatangi dirinya beberapa hari lalu dan menawarkan sejumlah uang kepadanya. Namun dirinya menolak lantaran yang mendatanginya adalah kuasa hukum pihak perusahaan. Sementara itu idilah kondisi lokasi kejadian kecelakaan yang menimpa Sultan Rifat Al-Fatih karena terkena kabel optik yang menjutai di kawasan Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan pada tanggal 5 Januari 2023 lalu yang mengakibatkan bagi leher Sultan Rifat Al-Fatih mengalami luka serius. Dari Jakarta, Tim Liputan Nusantara TV melaporkan.